Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, yaitu Rayantekno. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Google Chrome di laptop atau PC ya. Di sini yang akan capai situ bagaimana sih cara menampilkan translate bahasa Indonesia otomatis di Google Chrome tersebut. Nah bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah di sini saya coba lihatkan ya, jadi saya masuk ke Google Chrome. Saya masuk ke salah satu situs ya, di sini bahasanya bahasa Inggris teman-teman ya. Nah bagaimana caranya agar bisa langsung bahasa Indonesia? Ini saya tutup dulu ya, saya masuk ke tab baru saja seperti ini. Teman-teman pilih titik tiga sebelah kanan atas, kemudian pilih setelan. Nah di sini teman-teman cari bahasa. Nah usahakan bahasa Indonesia ini posisinya sudah di atas teman-teman ya, atau tampilan Google Chrome dalam bahasa ini itu bahasa Indonesia. Untuk bahasa-bahasa yang lain tambahan saja sih teman-teman ya, bebas ya. Teman-teman bisa tambahkan bahasa Inggris misalnya. Nah tapi intinya ini ya, bahasa Indonesia harus di atas dan bahasa ini digunakan untuk menampilkan Google Chrome-nya ini ya. Oke, apabila sudah seperti ini, kita coba searching misalnya saya mau mengetik how to screenshot ya, in laptop misalnya ya. Nah, kan muncul bahasa Inggris semua nih teman-teman ya. Saya coba masuk dulu ke salah satu situsnya. Nah, di sini tuh kalau kita aktifkan yang tadi, bahasanya di sini sudah muncul teman-teman ya. Dia secara otomatis sebelah kanan atas ini muncul. Google Translate ya. Nah, kita tinggal pilih saja yang Indonesia. Nah, di sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, Eng, kalau yang atas ini tidak muncul, jadi caranya bagaimana? Misalnya yang atas tadi tidak muncul, teman-teman perhatikan sebelah kanan atas pasti ada lambang seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih lagi Indonesia. Nah, ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Bang, lah, sedangkan lambang ini tidak muncul ya. Lambang yang Translate ini ternyata tidak muncul. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman klik kanan saja di area kosong ya. Klik kanan, kemudian pilih terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Dan di sini sudah langsung berubah menjadi bahasa Indonesia teman-teman ya. Jadi caranya sangat simpel sekali. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya, makasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.